bisa dibilang kerugian total keseluruhan itu katanya sampai 30M bro ya iya 30M mungkin bisa mendapatkan keadilan kita gitu it's money 5 triliun bro 5T dana kita digosongin loh guys mungkin sampai bangkrut, putus asa, depresi, dan lain sebagainya tetap semangat teman-teman so ngapa nih hi guys welcome back to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sekarang kita udah ada di segmen ngomong apa nih itu segmen gue sih Chris ngomong apa nih ngomong apa nih itu kalau misalnya ada yang ngobrol-ngobrol apa segmennya itu sekarang kita dengan bintang tamu kita Chris Rian yes brother dan sekarang dia lagi ketimpa musibah ya thank you for having me lah terima kasih kita lagi pengen bahas tentang musibahnya lo ya gimana kronologinya nanti pokoknya diceritain semualah disini kadang kita emang harus pick up soal-soal kayak gini sih bro iya bro benar bro iya kan karena udah terlalu banyak iya udah terlalu banyak pertama-tama lo sehat kan sehat sehat ya sehat brother sehat banget sehat banget kan alhamdulillah tadi abis dari folda BAP udah masuk ke proses hukum ya udah laporan kemarin tadi BAP jadi guys buat kalian yang belum tau jadi ceritanya Chris ini kemarin abis rugi karena main robot trading ya karena main robot trading jadi Chris merasa dibohongi dirugikan lah Chris merasa dirugikan kita pengen ngelurusin disini pengen ini juga apa yang lo rasa dan sebagainya ya jadi yang penting sekarang harus terus mati badai pasti berlalu berat sih tapi kita juga gak bisa ikhlasin gitu aja iya bener bener harus ada pelajaran yang kita petik lah bersama bener banget bro tapi pertama-tama kan sebenernya banyak sih pasti orang di Indonesia ini yang belum tau sebenernya apa itu robot trading oke iya kan pasti orang tuh pada apa sih robot trading apa sih gimana apa segala macem karena kan sebenernya uang digital belum terlalu dikenal digital economy belum ya digital economy itu belum terlalu dikenal ya orang taunya ya udah usaha yang bener apa segala macem konvensional lah tapi ya mau gak mau kita hidup di dunia yang udah digital ini 4.0 ya udah harus mulai mengerti perubahan zaman bener bener jadi robot trading itu sama dengan EA expert advisor expert advisor expert advisor ya atau artificial intelligence jadi menggunakan bantuan sistem otomatis yang bisa membantu kita untuk trading untuk trading open position entah itu buy atau sell dengan analisa yang lebih akurat karena biasanya dengan menggunakan robot trading itu trading yang digunakan itu sistemnya bukan trading jangka panjang hanya scalping scalping itu trading jangka pendek dapat cuan sedikit langsung close oh oke jadi potensi profitnya lebih besar potensi ruginya lebih kecil ruginya lebih kecil jadi kalau margin call alias hilang dana semua itu sudah hampir dipastikan gak mungkin karena itulah fungsinya artificial intelligence atau expert advisor gitu tapi bro sebenarnya robot trading itu berarti kalau kita main itu udah pasti untung? ada ruginya tapi presentase akumulasi dari satu bulan biasanya mendapatkan profit keuntungan profit keuntungan enak banget dong sebenarnya iya potensi market main itu aja udah asal legalize robot trading digital trading itu legal under bubble tea dan OJK ya marketnya sih gede banget ya ini yang lumayan ini apa? fahrenheit fahrenheit namanya robot trading fahrenheit itu fahrenheit market crypto market crypto ya jadi memperdagangkan aset crypto di metatrader ya bisa bitcoin bisa ethereum BNB dan lain sebagainya selangnya crypto market oke berarti dia main di semuanya dong robotnya itu udah legal? yang kita tau sampe sekarang fahrenheit itu? ya masih bodong masih bodong? terus kenapa lumayan? karena awalnya gue gak tau karena kan awalnya mereka datang itu tahun 2021 bulan Juli mereka baru launching ya kita lihat ya to be honest ya gue lagi covid begini bisnis konvensional lagi agak slow pertumbuhannya kita kan berpikir bagaimana caranya mendapatkan income tambahan dari sektor lainnya nah gue merasa dengan saatnya jaman digital seperti ini 4.0 seperti ini bukan gak mungkin ada yang namanya digital trading contoh ojek pengkolan aja bisa jadi gojek ya taksi bisa jadi go-car warung-warung bisa jadi shopee shopee tokopedia whatever you name it nah itu karena ada karena perubahan zaman gue sebenarnya berpikir bukan tidak mungkin digital trading itu memang ada tapi yang terjadi memang mungkin karena literalasinya agak kurang dari OJK dan BAPETI sehingga termakan lah gue dan yang lainnya oke karena kan ada siup L nya ada dari APLI nya asosiasi perdagangan langsung itu kan penjualan langsung nah itu yang buat orang awam termasuk gue itu ya gue pikir ya itu udah oke gitu loh PT nya jelas kantor nya jelas dan ada brokernya tapi ternyata brokernya itu dari luar negeri dan masih dikategorikan sebagai investasi bodong berarti enggak berarti enggak berarti enggak ya dan lo baru tau sekarang sekarang gue baru tau setelah dia skam by the way ada rahasia nih apa bro rahasia coba bongkar lah haris juga pernah kena investasi bodong ya haris pernah pas waktu itu curhat sama gue oh gila gue habis kehilangan berapa puluh juta lah pokoknya di sunton bener ya ya sunton sama makai nah makai jadi sebenernya bukan hanya gue yang menggaungkan ya mungkin sekaligus curhat sekaligus edukasi lah tentang investasi bodong ini bahwa gue dan juga haris kami berdua sama-sama mengalami yang namanya investasi bodong kira-kira begitu ya yang gue pikir untung tapi malah buntung bro ujungnya yang kita pikir bisa nambel untuk kebutuhan bulanan kita karena dengan ya profit yang sebenernya menggiurkan ya tapi ternyata malah buntung kita disikap gue abis itu udah udah gue gak mau main robot lagi sempet kan berapa kali lo ajak ya ayuris ayuris ini bener kok ini bener tapi kan gue gak mau udah trauma gue kayak udah lah yang bener-bener aja yang yang udah lah gue bisnis-bisnis aja lah ini gue lagi mengalami mental breakdown alis trauma nih iya sih bro gue paham sih gue paham sih apalagi lo kerugiannya banyak banget dan kerugian total keseluruhan itu katanya sampai 30M bro ya iya 30M tapi ini harus gue luruskan bahwa 30 miliar itu terdiri dari satu grup gue bukan gue pribadi grup lo ya jadi di dalam satu grup Fahrenheit ini kita punya tim namanya tim big itu terdiri dari 190 orang nah 190 orang begitu ini skem berminat atau ingin melaporkan hanya 97 orang jadi 100 sisanya ya ada yang males expose ada yang males ribet ada yang ikhlas dan lain sebagainya jadi dari 97 orang ini setelah dikalkulasi mencapai 30 miliar gimana kalau yang 190 bro itu baru dari grup gue doang gimana di seluruh Indonesia ini yang kayaknya udah lebih dari 20 ribu member Fahrenheit itu disinyalir diduga kerugiannya mencapai 5 triliun bro anjir it's money bro it's money 5 triliun bro lo gimana ngitungnya tuh anjir lo sendiri berapa Chris gue masukin 5 ribu dolar itu berapa 5 ribu dolar 83-85 jutaan 85 jutaan tapi lo udah sempet menikmati keuntungannya sedikit aja karena kan robot trading itu baru ada bulan Juli bulan Agustus gue masukin kecil banget cuma 500 dolar gue nyobain 2 bulan setelah 2 bulan itu gue coba oh ini kayaknya bener nih trading beneran nih karena gue ikutin chartnya tuh chartnya tuh emang bener oh iya chartnya bener kadang-kadang gue copy trade juga kalau dia buy gue buy di broker yang lain oh bener jadi gue membutuhkan waktu 2 bulan untuk akhirnya lo observasi ya membuat gini gue yakin lah untuk masukkan dana yang lebih besar daripada 500 dolar akhirnya di bulan 9 atau bulan 10 awal gue masukin tuh gue baru kayak 2 bulan setengah lah gue dapet cuannya lah habis itu akhir Januari begitu pihak regulator masuk untuk memberantas investasi bodong termasuk itu dari perintah Pak Jokowi ya Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi Insinyur Jokowi Dodo itu semua robot trading langsung tiara kronologinya tuh adalah di saat Januari gue mikirnya masih santai-santai aja gue rasa ini trading beneran kok CEO nya ya kayaknya unyu-unyu gitu lah ya kayaknya gak gak ada tampang-tampang jahat lah gitu kan gak ada tampang-tampang nipu jadi gue kayak easy going aja ya semuanya juga gak ada kelihatan tampang nipu sih iya siapa yang ada kelihatan tampang nipu coba tanggal 28 net 89 dulu tuh mengumumkan tidak bisa melanjutkan trading depo dan wedding lo main juga net 89? oh tahun lalu iya tapi itu yang gue main dulu pertama kali ya bener tapi gue narik di bulan November oh lo udah narik ya syukurnya puji syukurnya Alhamdulillah gue narik di bulan November jadi gue kayak gak nambah kekeruhan yang terjadi saat ini aja Bilar narik lo narik satu setengah bulan kemudian gue tarik karena gue merasa waktu itu lebih sering lost daripada profit kalo gue emang waktu itu sebulan kan udah komplain lo gue sebulan apa ini Chris? yaudahlah gue mau narik dan itu juga rugi bro iya bener karena dari kurs kan iya dari kurs depo 15 ribu WD 13 ribu belum lagi ada biaya robot iya ada biaya robotnya lagi jadi ya amsyong iya tapi untungnya masih bisa dapet lah duitnya untungnya karena gue langsung ngeliat kayak oh ini gak bener nih gue juga gitu bro waktu itu pas gue masuk juga gitu pas gue tarik gue hitung-hitung gue tetep untung dalam beberapa bulan waktu itu gue join hampir 8 bulan cuman untungnya memang tipis lah gak sampai 30 juta gue untung tapi untung terbanyak lo pernah berapa? kalo dari robot-robot ini? gue masuk di net 8 bulan gue untungnya gak sampai 30 juta 20 something untungnya? 8 bulan itu udah dipotong sama biaya robot dan juga biaya perbedaan kurs 15 ribu, 13 ribu jadi antara duit masuk, duit keluar lebih itu lo depositnya berapa? 225 juta 15 ribu dollar tapi untungnya 30 di bawah 30 juta dalam waktu 8 bulan dimana kalo gue jalankan bisnis gue yang sehari-hari mobil ya gue dapetnya bisa jauh lebih dari itu tapi pertimbangan ya kenapa lo mau ikut di bisnis itu sebenernya? kenapa? karena kan sebenernya lo kan udah bisnismen juga kan lo jual mobil nah terus kenapa kayak gue gak simpen duit di bank aja simpen duit di bank ya emang sih mungkin bunganya juga lebih kecil ya lebih kecil jadi poinnya apa lo nyoba-nyoba 2018 2019 2020 gue gak nyoba-nyoba tuh kenapa? karena sektor bisnis real gue aman karena covid 2020 itu agak goyang tuh tapi 2021 ya kan perekonomian yang namanya terganggu sama yang seperti ini pasti kan lama-lama kan duit makin tiris ya bro ya nah jualan mobil dari sebulan bisa mungkin 7 sampe 10 jadi cuman mungkin 3 sampe 5 gitu kan emang peminat kurang kan agak slow lah agak slow banyak orang yang lagi susah nah disitu gue melihat gue pikir tadinya ya mungkin ini saatnya digital trading dengan kecanggihan teknologi saat ini dan lain sebagainya ya gue memang membuka diri untuk peluang-peluang yang lain dan akhirnya gue memutuskan untuk masuk di net89 pertama tapi lo gak kapok ya di net89 terus karena kan gue berpikir real trading bro everything semuanya you name it robot apapun yang waktu itu ada gue berpikir oh ini digital trading gitu robot trading sebenarnya lo tuh ngerti trading gak? gue ngerti trading kenapa ngamain sendiri? karena gue sering kalah lebih emosi iya 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 udah menang pengen main lagi pengen main lagi yang ada kadang-kadang kalah atau bahkan kalahnya banyak gitu loh jadi ah gak bisa nahan diri mendingan ada sesuatu sistem yang bekerja untuk kita secara otomatis bantu kita untuk mendapatkan profit tadinya seperti itu bro dan ternyata disinyalir itu tadinya real trading kan ternyata ponzi semua jadi gue dan grup mengalami kerugian 30 miliar itu legit dan kita udah tunjuk kuasa hukum dan kemarin kita udah mencoba datang ke baris krim hari senen kemarin tapi ternyata di baris krim hari kamis minggu lalu sudah ada yang mendaftar oh udah ada laporannya akhirnya pihak yang berwajib pak polisi disana mengatakan kalau mau gabung silahkan kami diberikan lembaran lembaran kertas itu untuk mengisi kerugiannya berapa dan segala macam tapi itu sifatnya hanya menambahkan laporan yang sudah ada nah kami lalu mengambil langkah yang lain yaitu kami melapor di Polda Metro Jaya tapi ini ini kan admin ya berarti kan ada grup ya ada grup itu sama kayak afiliator apa enggak sebenarnya kalau dibilang afiliator apa enggak itu gue enggak tahu tapi yang jelas tapi lu ada ketuanya ada yang ngajak itu ada semua ada jadi semua robot itu sistemnya member get member jadi pasti ada yang ngajak ada yang diajak ada yang gemes juga sama sama leader-leader mereka bedanya kalau di binary option namanya afiliator kalau di sini mungkin namanya leader kali ya leader tapi yang lainnya di atas itu dapat untung gak dari bawahnya? skema ponzi apapun pasti yang join duluan akan mendapatkan untung lebih besar daripada yang join belakangan jadi di grup gue banyak banget itu ada perjanjian ya? enggak ada perjanjian sama kayak lu gabung naik 8-9 waktu itu bener-bener masuk yaudah ada banyak temen gue yang di grup yang di grup kami mereka bener-bener masuk kayak 20 ribu dolar 30 ribu dolar 30 ribu dolar itu kayak 450 juta 300 juta itu masuk baru awal Januari awal Januari masuk sebulan? enggak sampai sebulan dong belum sempat merasakan cuannya tiba-tiba udah freeze dan saat ini scam jadi mereka kayak pahit banget gitu loh gue walaupun kena 5 ribu dolar tapi paling enggak gue udah pernah sedikit merasakan lah jadi artinya dari 5 ribu dolar yang gue investasikan itu tidak 100% duit gue hilang ya mungkin 60% hilang gue masih ada 40% yang gue dapat tapi 60% tetap aja bro but money is money lagi jaman gini lagi lo bisa makan apa pakai uang itu lo bisa bikin bisnis apa lo bisa investasi yang apa gitu loh bener-bener tapi ya Chris kemarin scamnya itu tanggal berapa? scamnya itu tanggal jadi gini bro setelah pihak regulator masuk ibaratnya ingin memberantas investasi bodong semua robot trading itu ternyata baru ngaku yang tadinya ngomongnya aman legal dan lain sebagainya mereka akhirnya secara berbondong-bondong serentak menghentikan aktivitas trading mereka WD dan depo pertama oh tiba-tiba tiba-tiba ini ya serentak lah kalau permainan dong sebenarnya kalau permainan gue udah gak ngerti deh tapi ya menurut lo begitu tiba-tiba kayak si A dan si B baru mulai ketahuan nih ternyata lo belum ternyata gak legal gitu kan gak seperti yang kalian omongkan bahwa ini aman dan lain sebagainya butuh waktu satu bulan dari 28 sampai tanggal 25 Februari 28 Januari itu masih ada kabar ya itu masih ada kabar tuh kenapa kita gak laporkan lebih dulu karena mereka selalu dalam waktu satu minggu pasti memberikan paling gak satu sampai dua video yang isinya intinya adalah meninabobokan member lah artinya duit kalian aman jangan khawatir kami lagi berproses untuk melakukan regulasi yang diminta oleh regulator supaya kita bisa kedepannya aman jalan tentram lancar dan lain sebagainya sampai tanggal 25 sebelum satu minggu sebelum itu ada video lagi tuh dari pak CEO nya tuh HS jangan khawatir bahwa dana kalian aman dan tanggal 25 Februari trading akan dimulai kembali dan kalian bisa WD tanggal 25 Februari bener bisa trading padahal masih ilegal tapi mereka tetap trading tapi gak bisa WD cuma bisa daftarin crypto wallet jadi WD nya akan melewati wallet lah menurut mereka oke kita daftarin kalian bisa WD tanggal 7 Maret dan itu dibatasi seribu per minggu kita udah happy tuh kita udah kayak ini adalah sebuah tindakan dari ya manajemen untuk bisa mengakomodir kami sebagai membernya supaya bisa lebih tenang dan lain sebagainya lah dan yang terjadi dari tanggal 25 sampai tanggal 7 itu profit terus tuh jadi gue ada profit sekitar ya berapa ratus dolar lah dan itu gak gue ambil gak bisa diambil juga karena kan tanggal 7 jadi gue berencana oke yaudah gue ambil atau sebagian lah di tanggal 7 dan yang terjadi tanggal 7 Maret hari Senin minggu lalu 8 hari yang lalu berarti 7 lebih dong 7 Maret beberapa minggu yang lalu lah ya 9 hari yang lalu 7 itu ditradingkan dalam 1,5 jam dan margin call jadi bener-bener tradingnya tuh kayak gini bro nih lo bisa lihat ya nanti ini bisa gue gue share ke ke tim lo biar bisa dilihat videonya juga gak apa-apa oh ada videonya jadi biar bisa dilihat kronologinya tuh seperti apa sadisnya kayak apa gue rekam semua tuh disengajain bro ya disengajain nih tuh merah semua merah semua tuh wah lu bayangin cuman 5 ribu dolar yang harusnya pakai cuman 0,5 dia pakai berapa lot nih 1,2,3,4,5 2,5 lot dan ini merah semua bener-bener merah semua tuh jadi inilah kenapa gue bilang penipuan kita yang namanya trading itu harus siap untung harus siap rugi gue bener gue setuju tapi trading itu menggunakan manajemen resiko artinya apa manajemen resiko itu apa artinya di saat kita sudah lost misalnya 10% seperti yang dijanjikan mereka 5-10% ya tradingnya harus stop kalau misalnya lu trading hari ini lost besok lost besok lost besok lost mungkin masih make sense yang oh marketnya gak bisa ditebak or whatever tapi kalau dalam satu setengah jam yang tadinya akun lu ribuan dolar puluhan ribu bahkan ratusan ribu jutaan dolar dan tiba-tiba itu hilang dalam waktu satu setengah jam biasanya robot cuman ngambil 0,5 lot jadi tiba-tiba 6 lot itu ya unsur penipuan kenapa gue bisa bilang unsur penipuan karena pertama kita tidak punya akses untuk WD kita gak bisa WD duit kita jadi kita ada sengaja ada ada duitnya dari digital doang tapi kita gak bisa ambil duit kita nomor satu akses kita dibatasi kita gak punya akses buat WD nomor dua kita gak punya akses buat stop trading artinya di saat robot itu melakukan kesalahan harusnya kami bisa mengintervensi stop trading sehingga kami bisa mengamankan dana kami nomor tiga setelah margin call website resmi Fahrenheit langsung error dan cara mereka menghilangkan bukti dengan cara saat ini kita udah gak bisa akses lagi contohnya nih ya kalau gue lihat nih Fahrenheit udah disconnected bro udah gak ada lagi it's gone dan udah gak ada track recordnya disini jadi mereka seperti menghapus bukti barang bukti untungnya di saat malam pembantaian waktu itu gue rekam semuanya jadi gue punya data semuanya di saat dengan sengaja Fahrenheit robot trading Fahrenheit system pro ngebantai semua equity member membernya mereka sampai margin call abis terus sekarang HS nya kemana? I don't know so kalau gak muncul lagi gak ada jadi jadi leader-leader dari dari grup gue juga mereka langsung contact HS udah centang satu tapi ada yang kenal ya? ada yang kenal udah centang satu jadi gue gak ngerti ya inilah inilah pembelajaran yang mahal ya iya sih ini pembelajaran sih Chris untuk lo juga untuk orang-orang yang lain yang mungkin suka main robot trading atau trading karena ya sebenernya kan kita juga udah tau resiko dari dari trading itu apa? iya dari robot trading apa lagi? iya kan? kita pasti udah tau lah resikonya kita main ya pasti kita udah siap kalah dan kita juga pasti udah siap loss bedanya gini kalau misalnya kita trading yang benar ya trading itu udah pasti siap untung siap rugi itu udah pasti 100% iya pasti kan? trading yang benar trading yang gak nipu itu adalah trading yang di saat loss kita punya hak punya kuasa untuk intervensi stop loss atau stop trading itu kalau main sendiri ya menghindari kerugian iya itu kan kalau main sendiri tapi kalau main robot beda lu kan gak bisa ini karena kan itu sistem dan kita harusnya punya hak juga untuk tarik dana kita anytime kita mau dan itu terjadi sebelumnya secara lancar sampai dengan akhirnya tanggal 28 itu dan akhirnya terjadi di pembantaian di 7 Maret itu tapi emang ya ini ada permainan ada permainan permainan tingkat tinggi lah bro karena bukan satu ya yang tau gue banyak kayak merembet ke yang lain-lain kan iya awalnya ada kan sinton terus mark eye terus evo trade viral blast akhirnya ya sekarang tinggal sisa 2 lah dari semuanya sekarang sisanya apa? sisanya DNA, TG DNA, TG masih ya ya itu mereka ya masih memperjuangkan digital trading lah ya kita lihat lah bagaimana tapi mereka bener kita lihat kedepannya bagaimana ya mudah-mudahan seperti yang gue bilang digital trading itu bukan tidak mungkin tidak terjadi di saat masa 4.0 itu yang tadi gue sebutkan dengan adanya digital trading mungkin bisa menjadi ekonomi digital yang bisa menjadi solusi buat temen-temen juga untuk mendapatkan ya income tambahan di masa pandemi gini tapi bro gue pengen nanya kan lo udah lapor ke Bareskrim udah lapor ke Polda gitu-gitu respon mereka gimana sih bro? responnya tetap di tetap di ini tetap di proses tetap di proses cuman ya gue pengen menegaskan disini ya bahwa gue tuh datang kesini datang ke media itu tujuannya baik tujuannya tuh bukan untuk mencari spotlight atau mencari momen buat numpang eksis dan lain sebagainya ya apalagi sekarang lagi viral-viralnya ya gue datang kesini tuh bener gue datang kesini tuh karena dari tanggal 7 sampai lebih dari 9 hari ya terkesan seperti tidak nothing happen Fahrenheit scam di ya infotainment di news di whatever itu ya DS IK yang lain-lainnya juga viral blast or whatever itu ada semuanya tapi yang Fahrenheitnya gak ada nih padahal waktu itu gue udah nunggu nih udah 7 hari lebih dana kita digosongin loh guys gitu kan tapi kok belum ada gitu jadi ya gue memberanikan diri mungkin akan ada yang terjadi pro dan kontra atas laporan gue ini dan dengan gue membawa media terima kasih juga sebelumnya buat media yang mendukung gue dan juga teman-teman dan juga korban lainnya yang ada di Indonesia ini ini sangat membantu karena dengan adanya media kami berharap ya atensi dari kepolisian bisa membantu kami sehingga hukum itu menjadi tegak lurus gitu kira-kira berada it's tough gue juga gue juga ngerasa pusing bro karena ini pembelajaran sih karena resiko bro kita juga main-main kayak gitu pasti kita udah tahu resikonya kan ya menurut gue kalau mau ikut digital trading nanti aja sampai bener-bener jelas deh bener-bener legal bener-bener legal ikut kalau udah gak legal ya gunakan lah pengalaman gue di Fahrenheit Haris di Mark AI dan juga Sun Ton sebagai pelajaran buat teman-teman yang ada di sini tapi si Chris sih kasian loh terus koin Leslar aduh padahal baru kemarinnya ketemu sama gue aduh kacau-kacau iya bro ini lagi naik nih blablabla segala macem wah gue udah lumayan nih iya terus biasanya gue gak liat story dia kalau story dia itu katanya koin Leslarnya dicuri sama orang dihack dihack jadi gini ceritanya gue waktu itu whatsapp Bilar bro Leslar lu kapan? launching nah Bilar gak balas whatsapp gue mungkin lagi sibuk nah gue akhirnya sok toy gitu udah ada nih Leslar token Leslarnya Bilar tuh Leslar metaverse iya gue gak tau gue taunya Leslar Leslar token oh udah ada nih ah gue gak ngerepotin Bilar dah gue beli sendiri akhirnya gue beli di pancake swap dan gue beli gue approve smart contractnya 1 BNB itu sekitar 6 juta gue approve smart contractnya gue jebret wah dapet nih enak gue ngomong sama Bilar wak udah aku beli koinmu koin apa wak orang belum launching mak masa sih aku liat ah kampret nih kena tipu nih koin koin palsu kurang ajar gue cobalah gue cobalah gue jual di pancake swap bro eh tapi berarti semua orang bisa bikin koin dong? bisa lah koin palsu orang itu market capnya jam 4,8 juta dolar semuanya ketipu gak balik lah jadi kita kita bisa tuker BNB kita dengan koin mereka tapi kita gak bisa tuker koin mereka dengan BNB lagi jadi koinnya bisa kita beli gak bisa kita jual itu yang terjadi akhirnya gue kayak ngerasa gue pengen jual di pancake swap lagi pengen gue swap udah gak bisa ah dalam hati gue ah kampret nih gue akan ditipu udah deh gak apa-apa deh pelajaran deh buat gue satu BNB ya lumayan tapi yaudah deh ini pelajaran yang pahitnya lagi Bilar dengan baik hati memberikan gue harga pre-sale dengan harga yang murah dan gue beli 10 BNB bro disitu ada koinnya di sky juga tiba-tiba dikirimlah koinnya itu wah hari Senin gue kena scam robot hari Selasa kita ketemu iya koinnya ada di gue tuh hari Selasa tuh 700 juta koin dan saat itu valuasinya itu udah tuh demun 0,3 something kalo dirupiahin tuh 260 jutaan gue sama Adi udah kayak ngayal babu waduh ini gila nih keren banget nih aduh dih gimana Chris udahlah sabar-sabarlah Chris iya gitu robot skemmu keganti sama ini katanya gini oh segala macem oh yaudah deh kita kayak sabar tapi karena waktu itu gue kecapean akhirnya gue pulang duluan ya lu bikin konten sama ama Bilar tria gastric sama Adi gue juga sempet beli kan beli gue kan lu yang beli iya iya bener akhirnya gue tidur gue bangun jam pagi-pagi itu wah gila gue cek Leslar gak ada wah panik gue telpon semua orang ternyata trust wallet gue dihack dan ya nilai koin itu hilang senilai ya 260-70 jutaan hari Senin gue hilang 5000 dolar hari Selasa ketemu sama lu kita main biliar main-main Rebu pagi Leslar token Leslar metaverse gue hilang aduh tapi baik banget gue ngadu sama Bilar Bilar kasih solusi yaudah ntar gue lu beli ntar gue kasih harga presial lagi yaudah puji Tuhan deh hahaha harusnya dikasih gue dikasih hahaha thank you wakku kau terbaik wakku iya iya ya terus ngomong sama Adi ya ya syukurnya juga Adi mengerti lah bahwa ini bukan kesengajaan gue atau gue nipu atau gue apa ya ini pure lah shit happen life goes on kita boleh main-main kayak gitu menurut gue ya oke kita boleh main-main kayak gitu investasi apa asal bener legal kayak Leslar metaverse kan bener legal bener terus kayak udah ada konversi press apa segala macem gue kenal sama orangnya jadi menurut gue ya gue gak takut main itu dan yang kita mainin itu adalah tidak boleh uang pokok gak boleh uang panas harus wadinin maksudnya kayak uang pokok kita gak kalau uang lebih boleh uang lebih boleh jangan uang cicilan iya terus ngarep buat lebihan jangan uang pendidikan anak uang pendidikan adik iya uang persiapan uang pernikahan wah gak jadi nikah itu sebenarnya juga sebenarnya orang berharap boleh tapi kan sebenarnya udah tahu konsekuensinya bro kita main nothing is too good to be true iya kita kan udah tahu konsekuensinya cuman kalau kita dipermainkan itu beda lagi ceritanya bener menurut gue ya it's okay ya kalau misal kalah loss apa kita main sendiri gitu loss ya ya udah loss karena emang ya kita sendiri yang ini bener dan pahitnya itu kalau trust wallet itu kita gak bisa nge-trace ini coin auto wd wd ke wallet yang mana ke siapa gue mau lapor kemana gak bisa makanya harus hati-hati kalau temen-temen disini mau main crypto dengan transaksi di pancake swap ya tolong dijaga kode secret price nya jangan sampai ketahuan siapa-siapa dan juga jangan sampai beli token-token palsu pastikan smart contract nya asli karena dengan kalian accept smart contract yang palsu otomatis si hacker itu mempunyai akses ke trust wallet kalian dan mereka bisa auto wd seperti yang kejadian di gue leslar metaverse gue di auto wd 700 juta coin waduh parih bro jadi dalam satu minggu gue hilang di atas 300 bro tapi it's okay life goes on kita cari cari lagi cari lagi cari lagi jauh mobil investasi bro amin amin jangan jangan mengelola ya sempet mental breakdown juga gue kayak satu minggu gue di kamar kayak tidur bangun tidur diajakin kemana-mana yuk kita kesini ah gak deh kayak kecewa gitu ngumpulin dulu serpian serpian nya tuh yaudah nah jadi itu juga salah satu faktor buat gue untuk akhirnya memberanikan diri lah oke lah ini kayaknya i have to stop this kind of scam jadi ini yang memberanikan diri gue udahlah gue harus mencoba untuk mencari hak gue lah memperjuangkan hak gue dan temen-temen gue gitu ya dan bukan cuma itu sih sebenernya kayak ya kalau belum legal untuk yang lain juga iya sebagai edukasi ini dari contohnya gitu loh udah contohnya kayak gini ya untuk kalian semua juga jangan asal harus dilihat dulu baik-baik ya kan gue berharap gue kan berharap dengan dengan mungkin viral nya gue itu mewakili temen-temen juga yang merasa menjadi korban bahwa ayo kita sama-sama laporkan memang betul belum tentu uang kita kembali tapi paling tidak kita mungkin mungkin bisa mendapatkan keadilan kita gitu dengan ya masyarakat yang benar-benar semuanya tergerak untuk melaporkan ini ke pihak yang berwajib bukan tidak mungkin kita bisa ya mendapatkan keadilan secara tegak lurus dan mungkin kita bisa mendapatkan uang kita sebagian walaupun gak utuh gitu itu hanya harapan sih ya jadi gue mau gue disini mewakili semua temen-temen yang ya menjadi korban robot trading I feel you gitu di saat yang sulit ini kita pengen dapetin ya lebihan buat keluarga kita ternyata kita tertipu gitu jadi ini bisa jadi pelajaran buat temen-temen nih untuk semuanya untuk lebih berhati-hati lagi terhadap investasi bodong dan untuk temen-temen yang sudah tertipu dengan robot robot Fahrenheit maupun robot lainnya tetap perjuangkan jangan sampai kasusnya masuk angin mudah-mudahan diberkati dan juga bisa mendapatkan lagi haknya kalian gitu enak banget dong sekarang 5 triliun bro iyalah bro ngipas-ngipas duit itu duit panas bro ada yang sampai gak ada rumah ada yang sampai itu nah itu juga salah bro orang main kayak gitu juga salah menurut gue gak ada rumah itu main benar salah dong itu benar tapi harusnya kan ya udah ada rulesnya juga benar-benar pakai uang dingin di saat pandemi begini gak bisa dipungkiri semua jenis lini usaha itu terdampak gue sebagai ya dagang mobil kecil-kecilan juga terdampak jadi aspek manapun di saat seperti ini semuanya terdampak jadi memang jadi mempertaruhkan orang-orang jadi nekat gitu loh mempertaruhkan cari keberuntungan keberuntungan oh ini yang bunganya lebih bagus dari pada deposito bank dan lain sebagainya mereka jadi kayak nekat ya udah deh untuk memperbaiki cash flow gue ekonomi gue gue nekat di depan ternyata sebelum itu break even point atau return ke mereka itu udah di scam-in ada yang sampai bunuh diri ya tapi kadang ya Chris menurut gue ya orang itu saking napsunya jadi dia lupa Chris karena dia napsu untuk main jadi dia lupa batasan-batasannya kadang itu juga karena kan sesuatu yang di memaksakan gak baik iya gue setuju maksakan itu gak baik gue setuju saran gue juga untuk orang-orang yang ya kalo bisa bisnisnya bener-bener aja investasi yang benar walaupun mungkin untungnya gak seberapa iya syukuri ya banyak karena sekarang udah banyak lah pembelajarannya bro banyak banget pembelajarannya gitu loh nothing is too good to be true iya pokoknya tapi buat lo ya semoga balik amin amin semoga bisa memperjuangkan lah buat temen-temen juga mungkin ya mereka ya hilaf atau gimana mereka gak tahu lulusnya juga mainnya kayak gimana yang penting pokoknya yang terbaik lah untuk semuanya thank you brother thank you for having me disini ya mungkin bisa gak banyak yang bisa gue lakukan gue disini hanya apa ya mensharingkan apa yang gue alami tentang resiko dan potensi apa itu digital trading di jaman teknologi seperti ini iya bro tolong pahami temen-temen yang menonton ya gue disini sekali lagi ingin menegaskan bahwa gue disini gak pengen cari panggung untuk numpang eksis gue hanya ingin mewakili temen-temen yang sama gue saat ini yang lagi tertipu robot trading yang tadinya berharap untuk bisa menghidupi keluarga dan lain sebagainya malah kehilangan modal dan bahkan mungkin sampai bangkrut putus asa depresi dan lain sebagainya tetap semangat temen-temen thank you brother thank you thank you thank you thank you brother sabar Chris kuat pokoknya semua semoga baik-baik ya thank you thank you thank you guys yang udah nonton ini sebenernya banyak banget yang bisa kalian ambil dari omongan kita ngekalkulasiin lah kayak gimana dan sebagainya robot trading itu apa udah pilih lah untuk lebih selektif lagi pelajaran ya untuk kita semua gue pernah Chris pernah ya mungkin kita semua pernah dirimu ikan lah ya namanya juga manusia punya nafsu hidup punya ya pengen cepet dapet duit dengan cara gampang duduk manis dapet duit itu lagi bro balik lagi sebenernya kayak gak ada yang gampang semua butuh proses yang terjadi duduk manis dari kapan dari pagi sampai pagi that's why bisa ada hasilnya gak ada yang instan yang instan itu pasti gak bener pasti yang instan itu cepet abisnya setuju so buat kalian ya belajar terus selamat berproses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you